Bisa sebagai salah satu cara untuk memenuhi jumlah angkatan kerja perempuan yang memasuki fase 37 persen, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggelar sekop percinta atau sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Selasa 27 Desember 2012 pun, sekop percinta telah menghasilkan setidaknya 3.700an lulusan dari 27 kabupaten kota di Jabar. Di Jabar maksud kami. Setelah 4 tahun berdiri, sekolah perempuan capai impian dan cita-cita atau sekop percinta telah menghasilkan setidaknya 64.500 lulusan. Salah satunya selasa 27 Desember 2022 sore, setidaknya 3.700an lulusan di Wisuda dengan berbagai kemampuan. Ketua Umum sekop percinta Atalia Prarathia Kamil pun mensyukuri dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai pihak lainnya, karena dari awal tidak mudah meyakinkan orang-orang bahwa pendidikan bagi kaum perempuan merupakan hal yang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kami pel villages penamatan tunggu adalah tahun 2016-2015 dan sampai selama ini ada 3500 dorusan, yang pentru hundreds dari sekian banyak yang berdasar, yang dua perkara ponsel peneleng kardeşbusun yang Anda tindak tinggi dalam tahapan pembelajaran dasar, dan yang tindak tinggi dalam juga dokus Afterwards yang sudah menghasilkan 1400 dan 171 dosen. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung sekoper cinta, karena angkatan kerja perempuan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tersebut memasuki fase 37 persen, baik formal maupun informal. Dirinya pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan dalam sekoper cinta, sehingga program tersebut mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Ya, perempuan di Jawa Barat ini masukin masih 37 persen, formal maupun informal. Dan kita setiap misudah, kita menghasilkan berkali sekejap ini 3.700 persen, artinya ini akan menambah tanggungan untuk penghargaan dari Jawa Barat dengan anak-anak kerja perempuan. Dalam sekoper cinta diberikan pendidikan sesuai kebutuhan perempuan, diantaranya tingkat mendasar dan tematik hingga vokasi. Pendidikan tersebut diantaranya tentang keadilan gender, potensi perempuan, cara menjadi ibu yang baik yang mampu berkoordinasi dengan keluarga, alat reproduksi, kebencanaan, inklusi keuangan, dan lain-lain. Atal ia pun menegaskan, jika tahun ini hanya satu SMK yang dilibatkan dalam vokasi, tahun selanjutnya sekoper cinta akan melibatkan semua SMK yang ada di lima kompetensi yang dimiliki dinas pendidikan. Budi Hartati, Bandung TV